Bab 3. Biarkan aku cemburu. Biarlah sepi berkabut sunyi. Sebaik lagu terdengar manis di telingaku dan aku terdiam. Kepada siapa? Ku harus bertanya, pada siapa? Ah suaranya, baru kali ini aku mendengar Bobby bernyanyi, kataku dalam hati. Lagi-lagi jantungku bergetar ketika suaranya mengalun, ku cari damai di hatimu, namun tak pernah aku temui. Syair ini sangat terasa untukku, sekerling mataku lihat matanya yang syahdu telah menerpaku, dan ku rasa lagu ini tidak sekedar dinyanyikan, tetapi lagu ini mempunyai kekuatan yang meluluh lantakan isi hatiku. Aku tertegun dan mulai memikirkannya. Sebenarnya, ada rasa cemburu dengan cowok satu ini, lantaran aku mendengar dan tahu, bahwa banyak cewek-cewek cantik yang suka padanya. Aku pun tahu, kalau Bobby beberapa kali, ikut-ikutan temannya menenggak miras secara sembunyi. Aku tahu juga, lantaran ikut-ikutan temannya, ia dihukum orang tuanya. Jadi selama ini Bobby adalah cowok yang biasa saja, bahkan menurutku, agak kacau. Tapi malam ini ketika mendengar suaranya, alunan akustiknya, bahkan tatapan matanya yang lembut dan teduh, aku tak berdaya. Aku rasa detak jantungku agak lebih cepat, ada yang merontak dalam batin ini, tapi aku tak tahu kenapa-kenapa. Satu demi satu teman-teman beranjak ke tenda, karena sudah sangat larut malam, tersisa beberapa teman yang masih bertahan menghangatkan tubuh di seputaran sisa api unggun. Masing-masing membentuk tiga orang satu kelompok, dan dua orang satu kelompok. Mereka sudah tidak bernyanyi, tetapi bercerita sambil menikmati alunan petikan gitar. Karena ada yang bergejolak di hati, maka aku coba memberanikan diri untuk bertahan, dan merasakan getaran ini, benarkah ini yang dinamakan jatuh cinta. Tanpa terasa, Bobby memintaku menyanyikan sebaik lagu yang paling lama, ternyata aku mengetahui lagu itu, maka aku mulai membuka suara. Ada suatu, antara kita, yang tak dapat ku mengerti. Suaraku samar-samar ditutupi embun malam dan kehangatan api unggun. Namun, sayang, adalah sesuatu, antara engkau dan aku, demikian timpal Bobby melengkapi syair yang telah kunyanyikan. Ketika lagu memasuki refrein, aku sangat merasakan dentuman itu begitu keras, jantung ini bergetar begitu cepat. Di antara, hatimu hatiku, terbentang dinding yang tinggi, tak satu jua, jendela di sana, agar ku memandangmu. Lunas, syair dan refrein menghujam jantungku tepat. Saat ini, rasa yang ada, hanya untuk pria di depanku. Aku heran, mengapa bisa begini? Ada rasa malu ketika hati ini berspekulasi. Aku mencoba untuk tegar, walaupun cintaku telah jatuh di hadapan pria ini. Bab empat, kenapa kamu melamun gina? Bobby menyapaku dengan lembut. Aku tersadar dan wajahku agak memerah. Aku menatap padanya dan melempar senyum manis. Banyak hal yang kita bicara, tentang sekolah, tentang lanjutan sekolah nanti dan sedikit-dikit mengorek tentang cinta. Tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul tiga subuh. Udara sudah semakin dingin, bara api unggun pun sudah mulai padam dan menjadi abu. Tanganku tiba-tiba merasa ada kehangatan yang menjalar, tangan Bobby sudah menggenggam tanganku. Aku merasa seperti kesetrum, tapi tak berusaha untuk melepaskan genggamannya. Saat genting seperti ini, samar-samar ku dengar suara Bobby menyelinap. Gina, bolehkah aku mencintaimu? Bisakah aku menyayangi dan menempatkan engkau di hatiku yang terdalam? Boom, ledakan itu begitu keras. Menyeruak dari hati hingga ke kepala. Aku lebur, rasa ini meleleh sudah. Ternyata sudah sejak awal kedatangan Bobby, indera ke-enamku sudah memberi signal. Saat ini aku tak dapat berkata, begitu banyak rasa nano-nano menjalari sekujur tubuhku. Suaraku kering, dan aku hanya bisa menatap matanya, menatap dalam-dalam dan mencari kesungguhan di sana. Aku mengumpulkan sejuta keberanian dan balik bertanya padanya, apakah kamu bersungguh-sungguh? Bobby menjawab, aku bersungguh-sungguh, sudah sejak lama aku ingin mengatakannya, tapi aku kurang berani, pada saat inilah, aku berkesempatan mengatakan isi hatiku. Gina bertanya menggali informasi darinya, katanya. Lalu, Sandra, Mona dan Rita, teman-temanku yang jatuh hati padamu dan menitip salam untukmu, serta cewek cantik lain yang megejarmu, bagaimana? Bobby menarik nafas dalam-dalam dan berkata, hatiku bukan sepotong kue, yang dengan mudahnya diambil dan dimasukkan ke dalam mulut, selesai. Aku punya hati yang mencintai dan ingin dicintai. Ada banyak gadis-gadis yang datang, tetapi aku merasa biasa saja. Aku terdiam merenungi setiap kalimatnya. Lagi Bobby menambahkan, Gina, aku belum pernah menanyakan cinta kepada seorang gadis pun, baru kepada kamu. Setelah mengatakan itu, wajah Bobby memerah dan terlihat salah tingkah.